Terpana, tim reaksi cepat penanganan gangguan dan bencana, inovasi daerah, Kabupaten Bulungan, latar belakang masalah. Ketentraman dan ketertiban umum adalah aspek penting yang menjadi urusan wajib pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan PMK, berperan dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, perlindungan masyarakat, penyelamatan kebakaran, dan animal rescue. Untuk memastikan pelayanan ini sesuai standar, pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal, SPM, dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018. Namun, pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dan PMK masih kurang terintegrasi antar bidang. Mengakibatkan penanganan yang kurang efektif dan efisien. Penjaringan ide. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan tim yang terintegrasi dengan kemampuan menanggulangi gangguan dan bencana secara efektif, efisien, dan real-time. Maka dari itu, lahirlah ide untuk membentuk terpana, tim reaksi cepat penanganan gangguan dan bencana, yang akan memastikan semua bidang dalam Satpol PP dan PMK bekerja secara sinergis. Pemilihan ide. Terpana dirancang untuk mengintegrasikan personel penanganan gangguan keamanan, ketertiban umum, bencana kebakaran, dan animal rescue secara terpadu antar tim. Inovasi ini meningkatkan kemampuan personel dan membentuk tim yang solid, serta memastikan program pelatihan yang terpadu. Keunggulan dari inovasi ini juga mencakup peningkatan anggaran organisasi Satpol PP dan PMK, sehingga pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bulungan dapat berjalan optimal. Manfaat. Inovasi terpana memberikan manfaat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penanggulangan bencana kebakaran, menciptakan rasa aman dan kondisi tertib di masyarakat. Satpol PP dan PMK dapat menjalankan kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa, kerusuhan masa, serta penyelamatan bencana kebakaran dan animal rescue dengan lebih efektif. Dampak. Program ini memiliki beberapa keunggulan. Satu, peningkatan sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang handal dan terintegrasi antara tim penanggulangan darurat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Dua, pemanfaatan teknologi canggih. Penggunaan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, AI, dan analisis data untuk meningkatkan pemahaman situasi darurat dan optimalisasi sumber daya. Tiga, pelatihan dan pemahaman yang lebih baik. Pelatihan komprehensif bagi anggota tim gerak cepat dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan, respon darurat, dan upaya pemulihan.